Pemirsa Pekan Paralimpik Provinsi atau Paper Prof. Kalbar tahun 2023 jadi inspirasi bagi masyarakat khususnya para pemuda yang ada di Kalimantan Barat bahwa dengan keterbatasan para atlet paralimpik pantang menyerah dan terus maju untuk memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Kalimantan Barat. Paper Prof. Kalbar resmi dibuka pada Senin Malam di Gorpang Suma dimeriahkan beberapa hiburan seperti tarian dan lantunan nyanyian dari penyanyi lokal dari kota Pontianak hingga ada beberapa atlet yang menunjukkan skill-nya atau kemampuannya dalam berolahraga. Paper Prof. Kalbar ini diikuti 14 kabupaten kota dengan sebanyak 1.422 orang atlet yang akan berlagak dalam 11 cabang olahraga. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Des Porapar Kalbar Windi Prihastari berpesan kepada para pemuda khususnya di Kalbar bahwa keterbatasan bukan merupakan hambatan dalam mengharumkan nama Kalbar di Kancah Nasional. Yang sama ya Pak, kepada para wimpian kita dalam mereka memberikan prestasi di Kalimantan Barat dan ini adalah menjadi suatu inspirasi bagi masyarakat Kalimantan Barat khususnya para pemuda yang ada di Kalimantan Barat bahwa dengan keterbatasan mereka, mereka pantang menyerah dan mereka akan terus maju untuk memberikan terbaik dan mengharumkan nama Kalimantan Barat bahkan Indonesia. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora R.E. Suyadi Pawiro turut mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalbar dan MPCI Kalbar yang telah menyenggarakan event Pepar Prof dan berharap atlet dari Kalbar dapat berkontribusi di tingkat nasional. Kewindi menambahkan dalam mengembangkan olahraga di Kalbar perlu kerjasama antar-organisasi, di tingkat nasional, bahkan makin banyak lagi yang bisa berbicara di tingkat nasional. Kewindi menambahkan dalam mengembangkan olahraga di Kalbar perlu kerjasama antar-organisasi, keolahragaan, baik itu untuk atlet berprestasi, atlet disabilitas, maupun atlet lainnya. Disporapar Kalbar sangat mendukung dalam setiap pengembangan olahraga. Terima kasih telah menonton!